Intro Halo, hari Kamis Jam 8 malam, setengah 9 Gue baru nyentuh kamera Buat bikin vlog hari ini Hari ini seharian gue di rumah lagi Setelah kemarin gue keluar Biasa emang rabu gue keluar Udah nonton vlognya disini Di logo i yang ada bunroannya Klik disitu Terus tadi pagi gue dapet Whatsapp dari temen gue Tama Dia tuh wedding planner Dan dia yang punya Dan beberapa minggu yang lalu Gue dipercayakan oleh Tama untuk bikin Short clipnya mereka lah Liputan mereka lagi kerja gitu Dan dia bilang, videonya juga udah di upload di youtube Lo bisa liat disini juga Oke, thank you Tama dan tim Udah percayaan gue buat Bikin clip kalian Tadi sebelum makan malam gue ngeliat Ini si Temper Trap Dia udah ngeluarin official video clipnya Di youtube The Temper Trap Vivo Lo bisa cek Itu Video clipnya agak tinggi tinggi sih Dan dari pagi gue bikin ini Ya, Q&A abal-abal Gue juga gak yakin bakal ada yang nanya Tapi ternyata ada Thanks guys Ini ada banyak banget ya Cuman empat ya Yang pertama ada Timothy Dia nanya Resto warteg mana aja Yang jarak Jakarta Selatan Yang berpotensi bikin batal puasa Maut gue gak tinggal di Selatan Gue anak periuk Habis Kalau tanya warteg Atau tempat makan Yang bikin gue ya Iman pada saat puasa Di daerah periuk Gue bisa jawab Berikutnya Minggu Efek puasa apa yang gak? Efek puasa Efek apa buat pu? Yang kedua dari Minggu Efek puasa yang Yang kedua dari Minggu Dia nanya Efek puasa buat yang gak puasa Efek puasa buat yang gak puasa Itu sebenernya Kita dites Gimana toleransi kita Pada temen-temen kita Atau orang-orang Bahkan orang-orang yang gak kita kenal Yang lagi puasa gitu Gue rasa di Indonesia ini Terutama di Jakarta ya Mungkin ya Gue bisa bilang gitu Yang Sebenernya dibebas-bebasin aja Lu mau puasa atau enggak Toh Tempat makan terbuka Tapi gue ngeliat Yang puasa Udah bisa menghormatin Yang gak puasa Dan yang gak puasa juga Gitu sebaliknya Yang menghormatin yang puasa Dengan cara mungkin Minta Minta maaf dulu Sebelum memakan Terus gak makan di depan mereka Yang kayak gitu-gitu Itu juga Salah satu menghormati Dan Bagusnya lagi yang Yang puasa juga Ngeresponnya tuh lebih Lebih ke yang Yaudah gak apa-apa Makan aja kali Santai Kan gue yang puasa Lu gak puasa ya Tetep makan Yang kayak gitu-gitu Terus yang ketiga Ada Stella Naik kereta dong Desek-desekan Maksudnya gue disuruh Vlog kali ya Naik kereta Desek-desekan Gak usah desek-desekan deh Yang penting gak bawa ketek Itu aja Gue sekali waktu itu Naik busway Ini sama Stella juga Itu gak desek-desekan Tapi bawa keteknya Ya ampun Gue berasa Sampai kayak mimisan Kayak gitu Gue rasa tuh Pemda Atau Tras Jakarta Atau Apa ya PT KAI Yang ngurusin KRL Itu mesti Apa kayak Siapin apa Kayak Kapur barus Kayak Atau apa gitu Yang bisa nyerep Bawa-bawa ketek Orang-orang itu kan Malas ya Gitu Murah sih murah Tapi jangan bawa ketek Oke yang keempat Suli Bikin video Bikin vlog single baru Sama Fat Free dong Jadi Udah ada single baru lagi nih Temanya apa lagi nih Temanya penuh cinta atau apa Oke yang suruh Gue juga pengen Udah lama gak nge-pen-pen Cari waktu Bener-bener Yang bener-bener kita kosong Jadi kita bisa Main musik lagi lah Barengan So that's it Empat pertanyaan Dari Q&A gue hari ini Mudah-mudahan next week Nambah lagi yang nanya ya Sekarang Saatnya gue Nonton Sambil maskeran Gue dapet masker Dari Korea Thank you buat yang udah ngasih Ini dari temen Salgrub gue sih Bye